Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan anda semua nasi angkasa seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi dan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi pesawat antariksa yang dapat melaju dengan kecepatan melebihi cahaya sejauh ini, memang masih belum ada pesawat antariksa yang dapat menjelajahi antariksa lebih jauh dari bulan semua itu disebabkan oleh keterbatasan teknologi antariksa yang memang masih belum berkembang secara signifikan namun sebenarnya, ada banyak sekali konsep dan teori menarik seputar teknologi pesawat yang dapat melaju melebihi kecepatan cahaya dan seperti apakah konsep tersebut? oke seperti biasanya, daripada anda semua penasaran, mari kita bahas bersama jika anda pernah menonton film fiksi ilmiah seperti Star Wars, Star Trek, Avenger, dan film antariksa lainnya anda mungkin pernah melihat adanya sebuah pesawat antariksa yang dilengkapi dengan teknologi kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya namun apakah bisa teknologi ini diterapkan dalam dunia nyata? apakah bisa kita bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya? hmm, jawaban dari semua itu adalah rumit teknologi seperti ini kemungkinan dapat diciptakan di masa mendatang dimana jika umat manusia sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi beberapa hambatan dan masalah di saat menciptakan teknologi ini nah, hambatan atau masalah pertama untuk menciptakan pesawat yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya adalah masa sebuah pesawat antariksa beserta kru pesawat itu memiliki masa sehingga tidak dapat melaju lebih cepat daripada kecepatan cahaya jadi nantinya, jika ingin menciptakan pesawat berkecepatan melebihi kecepatan cahaya harus memperoleh masa yang tak terbatas saat bergerak mendekati kecepatan cahaya itu juga berarti, pesawat itu memerlukan energi yang tak terbatas untuk dapat memindahkannya kemudian, seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama kalau di alam semesta ini, kita hidup di dalam ruang 3 dimensi dan waktu 1 dimensi atau yang dikenal sebagai ruang dan waktu nah, ruang dan waktu, tempat dimana kita hidup ini terus bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya karena pada masa lalu, tak lama setelah terjadinya Big Bang ruang dan waktu, terus mengembang dan bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya dengan begitu, daripada harus menciptakan sebuah pesawat dengan konsep tadi maka para ilmuwan kedepannya, mungkin harus lebih memprioritaskan sebuah teori yang dikenal sebagai Alcubir Drive Alcubir Drive ini merupakan sebuah konsep dan teori yang memanfaatkan kelentoran ruang dan waktu untuk membuat pesawat antariksa bisa bergerak super cepat bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya secara sederhananya, Alcubir Drive ini bisa dianalogikan seperti halnya papan selancar pada sebuah gelombang air laut bayangkan bahwa papan selancar adalah sebuah pesawat antariksa sementara peselancarnya adalah kru pesawat tersebut ketika peselancar berdiri di papan selancarnya gelombang air laut akan bergerak ke arah pantai dan membawa papan selancar bergerak tanpa harus mengeluarkan energi sedikitpun nah dengan cara yang sama, sebuah pesawat antariksa bisa diam saja dalam ruang dan waktu sementara ruang dan waktu yang mengelilinginya dapat melontarkannya namun sama seperti konsep sebelumnya, Alcubir Drive ini masih memiliki banyak masalah dengan konsepnya dan sejauh ini Alcubir Drive baru sebatas kekesan matematika saja masih ada banyak masalah yang perlu diketahui oleh para ilmuwan sebelum dapat menciptakan sebuah pesawat dengan kecepatan yang lebih cepat dari cahaya sejauh ini memang sudah banyak ilmuwan yang telah melihat beberapa masalah pada Alcubir Drive ini dan masalah utama jelas adalah energi jumlah energi untuk dapat memulai proses Alcubir Drive ini diperkirakan harus setara dengan energi masa planet Jupiter secara keseluruhannya masalah energi ini memang cukup serius namun seharusnya dapat diselesaikan dengan kemajuan teknologi di masa mendatang tapi, katakanlah pada akhirnya para ilmuwan bisa mengumpulkan energi sebanyak itu untuk memulai Alcubir Drive ini masalah selanjutnya adalah menjaga agar energi ini dapat tetap berjalan saat pesawat dengan konsep Alcubir Drive ini mendekati kecepatan cahaya maka foton dari latar belakang gelombang mikrokosmik akan diserap ke dalam kapal antariksa yang mana itu merupakan hal buruk bagi pesawat dan juga para kru semua itu disebabkan karena foton akan secara radikal mengalami pergeseran biru ke arah gerak menuju tujuan pesawat yang berarti bahwa pesawat tersebut nantinya akan melakukan perjalanan begitu cepat sehingga foton akan dikompres dan frekuensi mereka akan meningkat dan kemudian, mereka akan menjadi radiasi super intense yang dapat membunuh semua orang yang berada di dalam pesawat tersebut nah, dari semua masalah sebelumnya masalah inilah yang harus difikirkan lebih mendalam sebelum nantinya pesawat dengan konsep Alcubir Drive ini dapat diciptakan kemudian, selain pesawat dengan konsep Alcubir Drive tadi masih ada pilihan lainnya agar umat manusia di masa mendatang dapat menjelajahi antariksa dengan lebih cepat konsep ini adalah EM Drive EM Drive ini adalah sebuah konsep yang diuji oleh peneliti NASA yang dapat melakukan perjalanan antariksa lebih cepat walaupun tidak secepat cahaya bahkan konsep ini bekerja dengan cara yang sederhana yaitu memproduksi gelombang mikroelektromagnetik dan menggunakan material logam untuk memantulkan gelombang tersebut secara sederhananya, EM Drive ini membangkitkan dorongan dengan pantulan di sekitar energi elektromagnetik dalam ruang tertutup dan berbentuk kerucut kemudian, sementara foton bertabrakan dengan dinding ruangan mereka entah bagaimana akan dapat menggerakkan perangkat tersebut ke depan dan mendorong pesawat jadi, jika EM Drive ini bisa dikembangkan lebih lanjut maka pesawat antariksa di masa depan dapat meluncur melalui ruang angkasa tanpa perlu membawa banyak bahan bakar dan juga dapat meluncur lebih cepat namun kembali lagi, teknologi saat ini masih belum mampu untuk mendukung keberadaan semua gagasan konsep dan teori yang saya sebutkan tadi semua teknologi tadi sebenarnya sangat mungkin untuk dapat diciptakan hanya saja harus menunggu waktu dan kemajuan teknologi serta peradaban umat manusia di masa mendatang yang dapat mewujudkannya dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat Anda semua jangan lupa, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan tentang dunia astronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!